Nah ini kan ada beberapa tingkatan juga Dari yang pertama mungkin di level yang paling bawah nih Yang tadi saya katakan nih soal untuk latihan Nah ini ada juga yang lebih ekstrim nih Ada yang benar-benar menganggap bahwa boneka itu memang ada isinya gitu Isi dalam tanda kutip ada cerita dibalik boneka itu gitu Kadang dia ngobrol sendiri Nah ini kategorinya sudah seperti apa nih Mbak Dari sisi psikologi kalau untuk yang seperti ini Di psikologi itu ada istilah waham loh mas Waham, delusi, halusinasi gitu ya Jadi tadi saya bilang jadi saya bercandanya gini nih Kayak pesugihan di jaman modern nih gitu ya Dia merasa ada isinya, dia merasa ada spiritnya Yang bisa mengabulkan keinginannya dia Misalnya karena saya lihat di promosinya gini Bisa menambah aura gitu ya Aura kejiwaan kita, bisa menarik rezeki gitu ya Iya betul, bisa membuat lebih tenang juga katanya Dari sisi agama saya bukan ranah saya Tapi yang pasti Saya tetap menganggapnya ini sebuah tindakan halusinasi berlebihan sih Kalau menganggap itu sampai isinya gitu Kayak gitu sih mas Kita yang berprofesi di bidang mental health Justru melihatnya ini suatu hal yang mengkhawatirkan gitu Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Assalamualaikum Sembrat Sisi kebangkitan berkayu ini Dihentikan Adik Sisi Terima kasih Sisi Sisi Terima kasih Sisi Terima kasih telah menonton!